Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa kita lihat bagaimana begitu masifnya Yaitu yang dilakukan oleh rezim ini untuk mengkriminalisasi para ulama Maka ulama tidak boleh berdiam diri Tetapi harus melakukan aktivitas muhasabah leluhukan Karena memang tugas ulama adalah Yaitu melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh Nabi Amar maruk naimungkar Maka sebagaimana Rasulullah s.a.w. Sampai Di siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian Maka harus merubah dengan tangannya Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan desa Kalau tidak mampu dengan desa Maka dengan yaitu Benci di dalam hati Yang demikian memang selemah-lemahnya iman Dan ulama memiliki kapasitas Pada yaitu Menasihati penguasa ini dengan lisan Karena Rasulullah s.a.w. Kalimatul jihad kalimatu hakin indah sultanin jair Bahwa seutama-utamanya jihad itu adalah kalimat hak Di hadapan penguasa yang dolin Maka para alim tidak boleh berdiam diri terhadap penyataan ini Bahwa dia harus menjadi, kita harus menjadi garda terdepan Dengan menasihati penguasa Agar kembali kepada jalan Allah s.w.t Dengan kita tunjukkan bagaimana ketika kezoliman itu dilakukan oleh penguasa Kemudian bagaimana Allah s.w.t Memberikan peringatan yang keras kepada kita Dengan menurunkan berbagai bencana Bencana-bencana yang terjadi saat ini Musibah ini bukan hanya Karena dia bagian dari ketetapan Allah Tapi ada musibah yang karena ulah tangan manusia Yaitu Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Telah tampak perusahaan di darat dan di laut Karena ulah tangan manusia Dimana tadi Ustaz Rahmat Labif telah nyampaikan di awal Bahwa yang dimaksud Disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dan dosa-dosa mereka Dan kemaksiatan apabila dilakukan oleh penguasa Maka itu adalah dampak yang lebih besar Dibanding kalau dilakukan oleh rakyat biasa Maka disinilah Ulama harus selalu istiqomah Di jalan Allah s.w.t Untuk melakukan aktivitas nahi mungkar Yaitu Mencegah kemungkaran yang dikandai penguasa dengan lisan Yang dimiliki Karena Dia adalah Para ulama itu Rasatul Ambiya Para Nabi Dan Nabi itu Mewariskan Yaitu Ya Yakni Bukan mewariskan harta Tetapi Mewariskan ilmu Ya Mewariskan Kalau Rasulullah S.A.W. Mewariskan Al-Quran dan Sunnah Dan juga mewariskan Yaitu Ajaran-ajaran Sunnah-sunnah beliau Termasuk Sunnah dalam pemerintahan Sunnah dalam perekonomi Yaitu sistem Sistem yang terkait dengan Sistem pemerintahan Sistem ekonomi yang Akibat Itulah Ketika tidak diterapkan Sunnah Rasul ini Ketika tidak diterapkan Hukum Allah ini Maka Berbagai kezoliman Di tengah-tengah kita terjadi Nah disinilah Maka Para alim yang dirahmatulia Allah Bahwa ulama Tugasnya adalah Untuk melakukan Aktivitas Yakni Nahimungkar Amarau Nahimungkar Terutama kepada Para penguasa Bunda menjalankan fungsi Muhasabah Dilhukam Mengoreksi penguasa Jadi Agar gedoliman penguasa ini Berhenti Seraya memohon kepada Allah S.W.T Ya Di setiap Malam Sepertiga terakhir Maka para ulama Sudah Seharusnya Untuk semakin kita Yaitu Menajamkan Pedang malam kita Mohon kepada Allah Agar Allah Menyadarkan Para penguasa ini Atau mengganti Dengan Yaitu penguasa yang baru Yang Kemudian dia Yang menerapkan Hukum Allah S.W.T Di muka bumi ini Sehingga Kita mudah-mudahan Diberi istiqamahan Para alim Para habaib Para ajangan Para asadid Senantiasa istiqamah Di jalan Allah S.W.T Untuk Memperjuangkan Kembalinya Hukum Allah Kuna melanjutkan Kehidupan Islam Di muka bumi ini Sehingga Yaitu Kita selamatkan Bumi ini Dari Kehancuran Dengan Diterapkannya Hukum Allah Yaitu Dalam bingkai Yakni Al-Kilaf Al-Islamiyah Alamin Hadjun Nubuhil Kiranya demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh